Hai seorang ibu membawa putrinya yang berumur 17 tahun ke IGD rumah sakit dan dengan luka pada betis sebelah kanan tiga jam yang lalu digigit oleh seekor anjing luka gigitannya cukup dalam nampak biru dan tidak ada pendarahan yang berarti ibunya sangat khawatir dengan putrinya terinfeksi virus anjing gila atau rabies dan meminta segera dilakukan vaksinasi hari ini kita mengambil topik tentang rabies atau yang dikenal dengan nama penyakit anjing gila rabies atau penyakit anjing gila ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang otak dan sistem sarap tingkat kematiannya cukup tinggi dan endemis di Indonesia di dua provinsi yaitu Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan virus rabies itu masuk ke dalam tubuh kita umumnya melalui gigitan anjing cakaran dan air liur walaupun ada juga penularan dari manusia ke manusia tapi kasusnya cukup jarang gejala rabies biasanya muncul 4-12 minggu setelah gigitan gejalanya itu di awalnya biasanya demam lemas kesemutan sakit kepala sakit pada bekas gigitan dan pasien merasa cemas gejalanya itu mirip sekali dengan gejala flu sehingga sulit sekali dibedakan pada pasien dengan ini memang penting sekali dengan menanyakan riwayat gigitan anjing beberapa minggu sebelumnya jika gejalanya berlanjut itu menunjukkan tanda-tanda hiperaktif bertingkah laku yang tidak jelas dan gejala itu adalah gejala yang menandakan telah terjadinya gangguan pada sistem sarap pusat misalnya kram otot kesulitan tidur cemas bingung terjadi halusinasi produksi air liur yang berlebihan dan sesak napas jika berlanjut bisa menimbulkan kelungkuhan koma dan meninggal dunia pentingnya mengenal hewan yang menggigit jadi kalau kit pasien digigit anjing jika mampu mengenal anjingnya itu mungkin anjingnya perlu di kurung lalu diperhatikan ada gejala-gejala rabies atau tidak jadi kalau gejala rabies pada anjing itu dia nampak ketakutan mudah menyerang orang mulutnya berbusa badannya panas nafsu makannya turun lemas dan kejang-kejang anjing ini biasanya juga memakan benda-benda yang bukan makanannya menyendiri dalam ruang gelap dan kadang-kadang mati mendadak penyebab daripada rabies itu adalah yang dikenal dengan virus rabies masuk ke dalam kulit manusia itu dengan luka jadi masuk tidak melalui kulit yang utuh tapi karena luka nah terjadi melalui luka karena gigitan semburan air liur yang masuk ke luka maupun lewat lapisan mukosa yaitu pada mata dan mulut hewan yang mampu menulakan virus rabies ini disamping anjing itu ternyata bisa kucing monyet kelelawar musang sapi kambing kuda kelinci dan rubah daerah dikatakan memiliki risiko untuk tertular rabies biasanya itu areal yang jauh dari tempat vaksinasi kemudian sanitasinya kurang baik lingkungannya itu penuh dengan hewan liar aktivitas berkemah kemudian pasiennya memiliki luka pada kulit dan untuk mendiagnosa seseorang terkena rabies memang susah untuk di awal-awalnya karena belum ada pemeriksaan yang dapat mendiagnosa rabies ketika dia digigit oleh hewan yang dicurigai membawa virus rabies rabies itu hanya bisa diteteksi ketika gejalanya muncul pasien yang baru tergigit atau terkecakar hewan yang diduga membawa virus rabies dokter akan memberikan vaksin vaksin ini dianggap mampu membantu melawan virus daripada penyebab rabies kemudian kalau pasiennya memakai obat-obat seperti chloroquine itu sementara mungkin bisa dihentikan karena bisa mengganggu efektivitas daripada vaksin daripada rabies jika muncul gejala pada susunan cara pusat itu sebaiknya mulai dilakukan pemeriksaan CT scan tes darah maupun pengambilan sampel pada cairan otaknya ini pemberian vaksin rabies itu adalah dilakukan 4 kali bagi orang yang belum pernah divaksin dalam periode 21 hari jadi dalam 21 hari itu sudah diberikan vaksin sebanyak 4 kali sedangkan bagi orang yang pernah menerima vaksin dapat dilakukan vaksinasi 2 kali dalam periode 3 hari vaksinasi juga bisa dilakukan pada orang yang berisiko terkena virus rabies itu dilakukan 7 sampai 7 hari sebelum berada di daerah lokasi rabies kemudian pemberian antiserum pemberian antiserum ini untuk menetralkan virus pada luka sekaligus memberikan perlindungan sebelum antibody yang terbentuk dari vaksin jadi rekan-rekan untuk mencegah rabies karena penyakit ini sebenarnya sangat mungkin untuk dihindari yaitu pertama tetaplah menerima vaksin sebelum melakukan aktivitas yang berisiko tinggi misalnya pasien pekerja yang berada di daerah memang penularan rabiesnya cukup tinggi sebaiknya memang tetap menerima vaksin kemudian hewan atau pemberitasan tempat memang harus melakukan vaksinasi pada baik hewan peliharaan maupun hewan-hewan yang liar kemudian tidak membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di luar ada lembaga yang bertanggung jawab terhadap hewan-hewan liar kemudian hewan yang mati karena rabies itu sebaiknya dibakar vaksinasi terhadap rabies itu bisa diulang setiap dua sampai tiga tahun selama pasiennya memiliki resiko atau berada di daerah di daerah atau memiliki aktivitas untuk terkena rabies saya rasa cukup sekian yang kita bisa simpulkan adalah penyakit rabies ini adalah penyakit virus yang menyerang sistem syarat pusat yang tertular melalui gigitan hewan masuk ke dalam tubuh kita melalui mukosa atau kulit yang terluka kemudian kita amati hewannya adakah tanda-tanda rabies jika ada tanda-tanda rabies maka lakukanlah vaksinasi jika pasiennya ada orang yang berada di daerah endermis dan belum terkena gigitan boleh dilakukan vaksinasi vaksinasi untuk pencegahan penyakit ini tingkat kematiannya cukup tinggi jadi kalau sudah timbul gejala-gejala lanjutan sangat tinggi tingkat kematiannya saya rasa cukup sekian jangan lupa rekan-rekan untuk subscribe, like dan kasih komentar di bawah terima kasih selamat menikmati terima kasih